jika diketahui bahwa M dikurang 56 kali A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 yang ini sama dengan 0 dan N sama dengan 56 kali A pangkat 6 maka hubungan antara M dan N yang ditanyakan gitu kan karena disini opsinya ada hubungan M dan N nah untuk menentukannya kita bisa lihat disini kita cari dulu M gitu ya M disini adalah kalau kita pindah ini ke ruas kanan berarti kan M itu sama dengan 56 kali A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 M adalah 56 kali A pangkat 3 dipangkatkan lagi sama 2 yang ini ya kan nah ini itu kan kalau kita tahu gitu ya 5 sorry 5.6 kali ini A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 artinya ini kan sama aja dengan A pangkat 3 dikali 2 gitu kan kan gini kan ada rumus kalau misalkan ada A pangkat B dipangkatkan dengan N berarti ini adalah A pangkat P dikali N gitu kan nah berarti kalau A pangkat 3 dipangkatkan lagi sama 2 berarti A pangkat 2 berarti A itu nampakannya 3 semulanya tadi itu dikali-kali lagi sama 2 jadi 3 kali 2 yaitu A pangkat 6 gitu jadi kita dapatkan bahwasannya M itu adalah 56 kali A pangkat 6 nah terus kalau kita lihat disini N itu adalah 56 kali A pangkat 6 artinya dari kedua penyelesaian ini kita dapatkan bahwasannya M itu bakal sama dengan N gitu kan karena sama-sama 56 kali A pangkat 6 jadi kalau kita lihat di opsi itu jawabannya ialah dadu gitu bulu 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 Terima kasih.